Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim dimanapun kalian berada Apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah meninggal? Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikavani, disolati hingga diterungkan ke dalam kubur Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah Dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya Beberapa waktu kemudian saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah Allah membalikan ruhnya Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk Dan kini dia sudah bangun dari tidurnya Kemudian dia merabah badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget Dimana bajuku? Kemana celanaku? Lalu dia merabah sekilinnya yang berupa tanah Dimanakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah Dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati Berteriaklah dia keras-keras Memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya Ibu Ayah Kakek Nenek Kakak Sahabat-sahabatku Tidak ada seorang pun yang menjawab Dia yang selama ini lupa pada Allah pun Ingat Bahwa Allah adalah satu-satunya harapan Menangislah dia Sambil meminta ampun Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa Yang belum pernah dirasakannya sebelumnya sepanjang hidupnya Jika dia orang baik Maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum Akan mendudukkannya dan menenangkannya Menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik Jika dia orang yang buruk Maka dua malaikat akan menambah ketakutannya Dan akan menyiksanya sesuai keburukannya Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Pertolongan Al-Quran di alam kubur Dari Said Sulaiman R.A Rasulullah S.A.W bersabda Tidak ada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat Daripada Al-Quran Bukan Nabi Bukan Malaikat Dan bukan pula lainnya Al-Bazar merewayatkan dalam kitab La'ali Masnunah Bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia Ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan Dan persiapan pengabumian di rumahnya Tiba-tiba seseorang yang sangat tampan Berdiri di kepala mayat Ketika kain kafan mulai dipakaikan Dia berada di antara dada dan kain kafan Setelah dikuburkan Dan orang-orang mulai meninggalkannya Datanglah dua malaikat Yaitu malaikat mungkar dan nakir Yang berusaha memisahkan orang tampan itu Dari mayat agar memudahkan tanya jawab Tetapi setampan itu berkata Ia adalah sahabat karibku Dalam keadaan bagaimanapun Aku tidak akan meninggalkannya Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya Lakukanlah pekerjaan kalian Aku tidak akan berpisah dari orang ini Sehingga ia dimasukkan ke dalam syurga Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata Aku adalah Al-Quran Yang terkadang kamu baca Dengan suara keras Dan terkadang dengan suara perlahan Jangan khawatir Setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini Engkau tidak akan mengalami kesulitan Setelah para sahabat itu selesai memberi pertanyaan Yang menghamparkan tempat tidur Dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi Dari Malail A'la Allahu Akbar Selalu saja ada getaran haru Selepas mendengarkan ini Getaran penuh pengharapan Sekaligus kekhawatiran Getaran harap Karena tentu saja Mengharapkan Al-Quran Yang kita baca Dapat menjadi pembela kita Di hari yang tidak ada pembela Segaligus getaran takut Kalau-kalau Al-Quran akan menuntut kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton